Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana pemasangan head unit android untuk semua mobil Saya coba pakai speaker kecil, anggap aja ini adalah speaker kanan kiri mobil ya Dalam paket head unit android ini, kuda OS 9, OS terbaru, layar 7 inci Socket kabel power dan kabel speaker, 2 buah kabel USB, kabel RCA untuk video, audio tambahan Terus ini kabel mundur, ini GPS, sudah ada GPS Jadi kita langsung praktekin aja, apa aja yang diperluin Selalu punya tes pendisi untuk mobil ataupun motor, mekanik listrikan pasti punya ini Gak pakai lama, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Jika konten ini bermanfaat, silahkan di share Untuk menghargai para konten kreator Dan buat yang mau beli setelah unboxing, harga ini lebih murah Karena sudah di unboxing, barang tetap baru Tapi hanya untuk dipakai unboxing saja ini Dan praktek Harga pastinya jauh di bawah pasaran Oke, langsung dipraktekin aja Pertama-tama, kita kenali dulu Warna-warna yang ada pada kabel head unit Kuning ini Biasanya adalah Plus dari aki Mau mobil nyala atau mati Dia akan tetap menyala Ya ini dia, yang kita sanggung Yang merah Kabel ACC Jadi dia hanya nyala pada saat kontak diposisikan ke ACC Kalau dia mobil diposisikan off, dia akan ikut mati Hitam Sudah pasti ground Bisa ditempelin ke body Atau hitam juga pada mobil Tapi pada kasus Mobil-mobil tertentu Head unit kabelnya itu ada yang tidak pakai ground Kita ambil contoh Nissan Levina Jadi yang ini Kita sambungin ke body mobil Oke, terus Yang pink Sudah umum itu kabel Buat lampu mundur Powernya Terus Apa lagi Ini buat remote K2 Biasanya dia ada 2 Nah, sama ini Pada tulisan K Itu berarti untuk tombol disetir ILL adalah Saat lampu dinyalakan ILL ya Saat lampu dinyalakan Dia akan mengeluarkan stroke Tapi saat lampu mati Dia tidak akan mengeluarkan stroke Nah, kabel abu-abu Putih Hijau Ungu Itu adalah kabel speaker Jadi kita sambung yang vital-vital dulu Kabel kuning Jadi Dia nyambungnya ke plusnya I Sudah ada Kita pakai test pen DC Ujungnya ini Disambungin ke body mobil Mau mobil posisi mati Atau hidup Dia akan tetap selalu nyala Ya Jadi kita sambungin Yang kuning tadi Ini Ke plus Oke Sekarang kabel ACC Yang merah Merah ini Saat kontak On Dia cuma baru bisa nyala Tapi kalau kontak Enggak on Dia mati Tiap kabel mobil Itu berbeda-beda Warnanya Tapi kalau untuk kabel Head unit aftermarket Itu udah pasti Warnanya sama Merah Kuning Hitam Ungu Yang hitam Kita sambungin ke ground Atau body Nah Tiga kabel ini dulu Yang kita sambung Ground ACC Dan Plus yang kuning tadi Kita sambungin dulu Tiga aja Kalau tiga udah oke Kita test dulu Disini Dia nyala Atau enggak Colokin sini Lihat Udah nyala Kita ambil Ganjel dulu Sekarang Proses penyambungan Audio Ini udah nyala ya Masih loading Kalau tiga kabel ini udah aman Udah nyala Sekarang kita sambung Kabel-kabel Audio Speaker Kita adain dulu Biar ada beset Disini Saya pakai sementara Speaker kecil Kita anggap Dua speaker kecil ini Adalah Speaker pintu mobil Karena speaker pintu mobil Pada tiap-tiap mobil Itu berbeda Untuk speaker pintu Pintu depan mobil Nah speaker pintu depan mobil Itu untuk yang warna Abu-abu Itu yang kanan Sorry Nggak fokus ya Abu-abu Itu yang kanan Yang putih Itu yang kiri Jangan salah Abu-abu Kanan Putih Kiri Nah Ini dia Untuk yang abu-abu Polos Atau warna Apapun yang polos Disini Itu adalah plus Untuk plus Kalau Yang strip Itu min Untuk kabel speaker ya Kabel speaker itu yang polos Dia selalu plus Plusnya speaker Untuk yang bergaris hitam Kayak ini Itu selalu min Minnya speaker Nah ini putih Putih strip Min Putih polos Plus Hijau polos Berarti plus Hijau strip Itu min Ungu Ungu strip Itu min Ungu polos Plus Plus Jadi kita pasang speaker depan dulu Kita pasang speaker depan kanan Sambungnya gini aja Karena ini hanya untuk contoh Oke Warna kabel stick Piker tiap mobil itu berbeda-beda Dan cara mengetahuinya Kita harus Pakai Baterai bisa Ada yang pakai baterai Ditusuk ke lubangnya Itu bakalan ketahui Ini speaker sebelah mana Yang kanan udah kepasang Sekarang tinggal kita pasang yang kiri Min Yang putih polos Berarti plus Oke Sekarang kita setel musiknya Kulomu Kulomu Atau setel musik Dan speaker ini dipasang sampai belakang Untuk warna putih dan putih bergaris Itu untuk yang kiri, yang abu-abu Itu untuk yang kanan depan Terus yang hijau Untuk yang kiri, belakang kiri Dan yang ungu, belakang kanan Jangan sampai terbalik Oke, sudah selesai Itu sampai belakang Jangan sampai lupa Warna-warnanya Lalu GPS, kita tinggal pasang disini Ini untuk GPS Sudah ada keterangannya Ini antena Dan ini kabel RCA Untuk tambahan Kalau Misalnya ada pemasangan audio Seperti Subwoofer Atau speaker tambahan lainnya Kita tinggal colokin disini Dan kita masukin disini semua Karena disininya Nggak ada kabel RCA Jadi dia pakai yang External kayak gini Ini sudah satu paket bawaan Sekian itu aja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan klik komen di bawah Nanti insya Allah akan saya jawab Secepatnya Buat yang minat Android Bekas unboxing ini Biasanya saya jual lebih murah Dari harga pasaran Karena saya hanya butuh kontennya saja Setelah itu Nggak saya pakai Karena mobil saya sendiri sudah pakai ini Nah ini GPS Fungsinya Untuk Kilometer Jadi dia bisa sama dengan kilometer Yang ada di Speedometer mobil kita Saat dia jalan Dia akan ikut jalan Di sini sudah ada chrome Radio Musik Video Bluetooth Map Playstore File Setting Bluetooth Musik Ada setting mobil Youtube Banyak Ada mirror link juga bisa Jadi sudah setara dengan HP Yang bisa dibilang Oke sekian dari saya Buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Bila konten ini bermanfaat Silahkan di share Dan Mari kita hargai Para konten kreator Yang sudah membuat Tutorial Ataupun video-video Lainnya Untuk berkembang Channel Orang-orang juga Terima kasih banyak Assalamualaikum Wb Terima kasih